Halo Assalamualaikum Wr Wb Kali ini saya penodim mau bikin Kangkung berambang asem Bagaimana cara pembuatannya Simak dan tonton sampai selesai Nah disini saya pakai 2 bahan Ada kangkung dan bayam Kangkung dan bayamnya sebanyak 400 gram Atau secukupnya Atau sebanyak Kalian suka ya Nah disini saya lumayan agak banyak Yang sudah saya potong-potongin Kedalam toples yang awet disimpan Di dalam kulkas Saya taruh ke dalam wadah yang lebih besar Nah ini dia bahannya Sudah siap untuk kita bikin Kangkung berambang asem Kemudian tidak lupa saya cuci hingga bersih Setelah dicuci Saya rendam kangkung dan bayamnya Untuk beberapa menit Dengan air garam Untuk memastikan lebih ikanis ya Nah ini dia sobat youtube Bumbunya ada bawang merah 5 buah Kemudian cabai merah 20 buah Cabai rawit merah 82 Jeruk buruk 1 buah Kemudian terasi secukupnya Saya pakai disini 1 keping Agak banyak ya Kemudian asam jawa 1 sendok makan Dan gula merah 1 keping aja Udah cukup Oke saya siapkan untuk merebus Kangkung dan bayamnya nanti Saya tambahkan air secukupnya Kemudian saya tambahkan garam 1 sendok teh ya Saya panaskan dan didihkan Sambil menunggu mendidih Saya mau merendam asam jawa Saya rendam dengan air hangat secukupnya Atau sedikit aja Nanti mau dipakai sebanyak 2 sendok makan aja Segini udah cukup ya Airnya sudah mendidih Sebelum merendam kangkung dan bayamnya Saya rebus dulu Bawang merah dan cabai merah Serta cabai rawit merah Selama 30 detik aja ya Jangan terlalu lama Saya aduk-aduk sebentar Kemudian saya angkat Segini udah cukup ya Oke saya sisikan Kemudian saya masukkan Kangkung dan bayamnya bersamaan Oke segini Kita langsung aduk-aduk aja Balik seperti ini ya Saya rebus kangkung Tidak terlalu lama Yang penting dia itu udah layu Layunya merata maksudnya Itu udah cukup ya Ini saya mau ratakan sebentar Ini saya diamkan sedikit Atau sebentar aja ya Kemudian saya Angkat-angkat seperti ini Nah ini layunya udah hampir Mau merata ya Oh ya sobat youtube Kangkung berambang asam itu Sebenarnya cukup dengan kangkung aja Cuman disini saya tambahkan Dengan bayam Karena itu nanti Rasanya itu lebih enak Dan Nggak hanya ayam top ya Maksudnya Nah ya segini udah cukup ya sobat youtube Saya angkat dan tiriskan Kemudian saya sisikan Nah disini saya mau bikin Sambal Berambang asamnya Saya tambahkan garam 2 sendok teh Kemudian saya masukkan Cabai dan bawang Yang sudah direbus tadi Setelah itu saya ulek Sampai Halus Atau Sedang ya Ulek-ulek terus Hingga sampai merata Oke setelah itu Saya masukkan Terasinya Ini terasinya Sudah dibakar Atau digoreng ya Sobat youtube Kemudian saya masukkan Gula merah Satu keping Jika kalian pengen Rasanya lebih manis lagi Bisa ditambahkan Gula merahnya Satu keping lagi Cuman disini Saya lebih Nanti rasanya Benar-benar Pedas Asam segernya Itu benar-benar terasa Nah setelah itu Saya tambahkan Jeruk Kurut Satu buah Saya peras ya Ini akan menambah aroma Lebih wangi Dan lebih sedap Saya ratakan sebentar Kemudian saya Masukkan Asam jawa yang sudah Direndam dengan air panas tadi Sebanyak buah Sendok makan aja Itu udah cukup Dan rasa asam segernya Udah terasa ya Jangan terlalu banyak Jangan terlalu banyak Segini aja Kemudian saya rata-ratakan Seperti ini Dan ini udah lumayan Merata ya Kemudian saya Bagin menjadi dua Seperti ini Dan kemudian Kangkungnya Saya masukkan Di sebelah Sambal Berambang asamnya Nah ini di sobat youtube Kangkung berambang asam Atau kangkung bertemanan Sayur bayam Maksudnya Sudah siap untuk dijadikan Siapan untuk Santapan di siang hari Bahkan di sore hari Ini sangat cocok ya Kalian yang tidak punya Masalah perut Sakit Atau perut mules Ini enak banget Sobat youtube Bener asli Ini bikin magi banget Dan kalian bisa Cobain ya Di rumah Dan ini rasanya Seger Asamnya Pedasnya Itu terasa banget Dan Aduh Pokoknya ini Gak bisa diungkapkan Dengan kata-kata Dan kalian pasti Mantengin ini terus Sampai habis Terima kasih ya Sudah menonton Jangan lupa Dukung channel ini Like dan subscribe Serta share ya Terima kasih Yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye